Pembangunan! Tembak! 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 Puluhan anggota Brigade Mobil Polda Maluku bentrok dengan personel kepolisian Resortual, Minggu 28 Juli 2024 malam di Kota Tual, Maluku. Bentrokan itu diduga terjadi setelah seorang anggota BRIMOB tak terima derazia oleh polisi lalu lintas forestual pada Jumat 26 Juli. Tari video yang berada di media sosial, suasana mencekam tampak saat bentrokan itu terjadi. Di video itu tampak anggota dengan atribut polisi lalu lintas terlihat dikerubungi oleh massa yang diduga anggota BRIMOB. Mereka saling berhadapan di jalan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku Komisaris Aries Aminullah, Senin 29 Juli membenarkan bentrokan di Tual tersebut. Yang menyebut saat ini kondisi sudah kondusif dan terkendali. Tim dari Membespori dan Polda Maluku pun dilibatkan dalam investigasi terkait masalah itu. Terima kasih untuk teman-teman media semuanya tentang kejadian yang terjadi di Tual. Memang benar terjadi bentrokan, tetapi kita belum berani memastikan antara pihak siapa dengan siapa. Jadi sementara masih ada tim dari Polda maupun dari Jakarta akan mendalami kejadian tersebut sampai menunggu kegiatan selesai dan ada hasilnya baru akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Untuk sementara ini, yang paling terpenting bahwa situasi di Tual dalam keadaan aman dan terkendali. Presio Bentrok diduga imbas dari razia kenal pot dengan suara bising yang tak sesuai spesifikasi atau brong oleh Satuan Lalu Lintas Porestual Jumat lalu. Salah seorang anggota BRIMOB disebut terjaring dalam razia. Dari informasi yang diimpun kompas, bentrokan bermula pada minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Saat itu, personel BRIMOB Batalion C Pelopor Polda Maluku mendatangi pos pengawas milik Porestual di ruas Jalan Gajah Mada, Kecamatan Dula Selatan Tual. Sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia Timur, puluhan anggota BRIMOB mendatangi kantor Porestual. Sampai di lokasi, mereka diduga mukul sekaligus mengenai personel Porestual yang sedang piket. Pos siaga dan musola di Porestual ikut dirusak. Belasan kendaraan roda dua di Porest juga jadi sasaran perusakan. Beberapa selongsong peluru ditemukan dari lokasi bentrok. Kejadian itu berlangsung sekitar setengah jam. Kondisi mulai meredah pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Pada Senin sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Timur, kondisi dimilai sudah aman.